Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, belum genap sebulan berkunjung ke Lampung, namun jalan di sana kembali mengalami kerusakan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD, Lampung memanggil Dinas PUPR, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sebagai respons terhadap masalah ini. Kunjungan Jokowi pada Jumat 5 Mei 2023 lalu telah menjadi perhatian publik, terutama setelah viralnya video kritik dari TikToker Bima Yudo Saputro terkait kondisi jalan rusak di daerah tersebut. Sebagai tanggapan, pemerintah Provinsi Lampung telah bergerak cepat untuk memperbaiki sejumlah ruas jalan. Namun, sayangnya, beberapa ruas jalan yang baru saja diperbaiki belum genap sebulan mengalami kerusakan kembali. Salah satu ruas jalan yang mengalami kerusakan adalah Jalan Raden Salah, Tanjung Senang, Bandar Lampung. Video yang diunggah di kanal YouTube Kompas TV menunjukkan retakan dan pengelupasan aspal di jalan tersebut. Kerusakan jalan yang terjadi kembali ini membuat Ketua DPRD Bandar Lampung, Wiadi, melakukan pengecekan. Ia berencana memanggil Dinas PUPR Bandar Lampung untuk mencari tahu mengapa kualitas perbaikan jalan tersebut buruk. Tidak hanya itu, masih ada ruas jalan lain di Bandar Lampung yang belum diperbaiki meskipun Jokowi telah mengunjunginya. Salah seorang warga, Ahmad, mengungkapkan bahwa jalan di depan rumahnya sudah tidak diperbaiki selama lima tahun. Bahkan, drainase di sepanjang jalan tersebut juga tidak pernah diperbaiki. Selama kunjungannya ke Lampung, Jokowi mengumumkan bahwa pemerintah akan mengalokasikan dana sebesar 800 miliar rupiah untuk perbaikan 15 ruas jalan rusak di Lampung. Namun, proses perbaikan jalan tersebut baru akan dimulai pada bulan Juni setelah melalui proses lelang. Meskipun demikian, Jokowi menjelaskan bahwa tidak semua perbaikan jalan akan ditangani oleh pemerintah pusat. Gubernur Lampung, Arinal Junaidi, yang turut hadir saat Jokowi memberikan keterangan kepada wartawan, tampak senang dengan pengumuman tersebut dan memberikan aplaus sebagai tanda dukungan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!